Intro Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lana Loksemawe berhasil mengganggalkan penyeludupan 350 dus rokok tanpa cukai di perairan Aceh Utara tepatnya di kawasan bibir pantai Kuala Cangkoy Kecamatan Lapang 13 November 2023 kemarin Keberhasilan penangkapan ini berdasarkan pengembangan operasi keamanan laut yang melibatkan unsur patroli keamanan laut atau PATKAMLA, intelijen, dan informasi masyarakat pesisir Komandan Lana Loksemawe Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan dari hasil laporan masyarakat diduga adanya pergerakan kapal nelayan yang akan menjemput barang ilegal di tengah laut dengan cegap personal tim intel Angkatan Laut langsung melaksanakan pengintaian menggunakan kapal patroli PATKAMLA WUNGA 1173 dari pelabuhan kerukuh Loksemawe menuju perairan Aceh Utara Dengan begitu kami sudah bisa menghitung jumlahnya jumlah dos kartun ini ada 350 kalau kami tanya-tanya referensi umumnya di pasaran di permasinya satu kota ini harganya antara 3 jutaan jadi 1 dos jadi dengan perkiraan jumlah 350 estimasi nilainya seluruhnya di atas 1 miliar Dan Lanel juga menyebutkan PATKAMLA WUNGA 1173 mendeteksi adanya kapal ikan yang berlayar menuju perairan Aceh Utara saat tim patroli mendekat dengan cepat ABK kapal berusaha untuk melarikan diri dengan mengkandaskan kapal ke tepi pantai dan meninggalkan kapal beserta barang muatan dari hasil pemeriksaan oleh petugas ditemukan 1 unit kapal ikan KM Indah GT25 bermuatan sebanyak 350 dos rokok tanpa cukai diperkirakan total dari 350 dos rokok tanpa pita cukai tersebut mencapai 1 miliar rupiah lebih saat ini pihak TNI AL Laneluxmawet telah mengidentifikasi para ABK KM Indah yang kabur dan akan melakukan pengejaran dengan segera ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya tetap semangat dan selalu bersyukur serta jangan lupa untuk bahagia terima kasih telah menonton!